Hai Youtubers! Kapsul Waktu adalah sebuah tempat penyimpanan barang atau informasi mengenai sejarah masa lalu dan biasanya ditujukan sebagai metode komunikasi dengan orang di masa depan dan untuk membantu para arkeolog, antropolog, atau sejarawan di masa depan. Beberapa masyarakat dunia yang hidup di masa lalu menggunakan kapsul waktu untuk menyimpan sesuatu benda ataupun pesan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan ada orang-orang dari generasi di masa mendatang yang dapat menemukannya. Oleh sebab itulah, penemuan kapsul waktu kadang dapat terjadi secara tidak sengaja. Kapsul waktu sendiri terkadang dibuat dan dikubur saat perayaan seperti batu penjuru yang diletakkan untuk sebuah gedung atau acara-acara lainnya. Dari semua kapsul waktu yang pernah dan berhasil ditemukan, ada beberapa yang diketahui memiliki keajaiban. Dan berikut daftar keajaiban kapsul waktu yang secara tidak sengaja ditemukan. Kapsul waktu MIT Sejauh ini, istilah masa depan jadi topik pembicaraan yang selalu menyenangkan, terutama bagi mereka yang suka dengan hal-hal berbau sains. Hal tersebutlah yang terjadi di wilayah Massachusetts Institute of Technology atau yang biasa dikenal dengan sebutan MIT. Diketahui bahwa saat mengeruk lahan di wilayah tersebut, sebuah kapsul waktu kaca berisi beberapa benda telah ditemukan yang berasal dari tahun 1957. Kapsul tersebut memang berasal dari tahun 1957 dan dikuburkan oleh para ilmuwan MIT saat itu. Mereka sengaja membuat kapsul waktu dari bahan kaca yang tak mudah terurai, lalu mengisinya dengan buku catatan dan beberapa benda bersejarah tentang teknologi di tahun tersebut. Ada sebuah tulisan yang sangat jelas pada kapsul tersebut yang mengatakan, jangan dibuka sebelum tahun 1957. Dan tulisan tersebut terletak di bagian dalam kapsul kaca. Itu artinya, para ilmuwan tersebut memang sengaja mendokumentasikan sejarah selama seribu tahun yang mereka tulis di dalam kapsul waktu berbentuk kaca tersebut. Kapsul Waktu Monumen Washington Beberapa waktu yang lalu, sebuah kapsul waktu berusia 100 tahun berhasil ditemukan saat para pekerja renovasi Monumen Washington. Sejauh ini, belum diketahui dengan pasti siapa pemilik kapsul misterius tersebut. Dikatakan bahwa kotak misterius tersebut ditemukan di balik sebuah pelakat bertanggalkan 12 September 1915 dan isinya pun masih menjadi misteri hingga saat ini. Hal ini dikarenakan para konservasionis yang merasa takut untuk membuka kotak tersebut. Banyak pihak yang mengatakan bahwa mereka khawatir dapat menghancurkan isi yang ada di dalam kotak misterius tersebut. Namun, beberapa pihak justru penasaran akan isi yang ada di dalam kotak misterius tersebut. Melalui sebuah rapat diputuskan bahwa kotak misterius tersebut akan segera dibuka untuk mengetahui isi di dalamnya. Kapsul Waktu Botol Whiskey Beberapa waktu yang lalu, orang-orang di wilayah Lebanon berhasil menemukan sebuah kapsul waktu berupa botol whisky tua dengan satu sen di dalamnya bersama dengan catatan dari surveyor kota. Bernama Samuel Stevens yang meminta maaf karena tidak bisa meninggalkan whisky di belakang. Diketahui bahwa kapsul waktu tersebut merupakan salah satu pernyataan yang sangat lucu sekaligus kejam dari seorang surveyor kota. Selain itu, ia juga mengisyaratkan bahwa telah menyembunyikan botol kapsul waktu lainnya di sekitar kota untuk ditemukan beberapa tahun kemudian. Tetapi hingga saat ini belum ada yang berhasil menemukan kapsul waktu lain tersebut padahal penduduk kota menggali di seluruh tempat untuk mencari botol whisky lainnya. Beberapa pihak mengatakan bahwa surveyor kota yang mengatakan memiliki kapsul waktu lain hanya sebuah lelucuan lain yang dibuatnya agar para warga atau orang-orang di masa depan beramai-ramai mencari apa yang ia katakan dalam kapsul waktu whisky tua tersebut. Kapsul Waktu Boston University Tiga mahasiswa dari Boston University berhasil menemukan sebuah kapsul waktu yang diperkirakan telah berumur lebih dari 100 tahun. Diketahui bahwa kapsul waktu tersebut berisi sejumlah artefak termasuk sebuah koran yang berusia 102 tahun. Ketika mahasiswa dari Boston University tersebut antara lain adalah Emma Portal, Sarah Manky, dan Adam Mumford yang berhasil menemukan kapsul waktu itu setelah memilah milih sejumlah kotak yang berisi file-file di tugas musim panas mereka. Setelah mengurutkan sejumlah dokumen, mereka melihat ada sebuah wadah berbentuk tembaga seukuran pemanggang roti di dalam sebuah kotak. Diketahui bahwa kapsul waktu tersebut bertanggalkan Juni 1915 yang bertempatan ketika konstruksi Commonwealth Armory dimulai. Commonwealth Armory sendiri adalah sebuah gudang senjata milik Garda Nasional Angkatan Darat Massachusetts. Kapsul waktu itu sejatinya sudah ditemukan pada tahun 2002 lalu ketika gudang senjata dirubuhkan untuk kepentingan perluasan kampus. Namun, kapsul waktu tersebut kembali dilupakan hingga 15 tahun kemudian ditemukan oleh ketiga mahasiswa tersebut. Diketahui bahwa ada beberapa item yang tersimpan dalam kapsul waktu tersebut seperti ada salinan manual of the Massachusetts General Court dari tahun 1914, ada salinan koran Boston Daily Advertiser bertahun 1915, ada beberapa koin, peta kereta bawah tanah MTA yang baru ke Harvard Square, dan juga ada sebuah dokumen serupa proposal untuk membangun gudang senjata, serta foto pejabat yang terkait dengan pembangunan proyek tersebut. Selain itu, dalam kapsul waktu tersebut juga ada daftar nama dari milisi sukarela Massachusetts, B3A 1st Battalion yang markas utamanya adalah gudang senjata itu sendiri. Saat ini, pihak universitas sedang menghubungi Garda Nasional Angkatan Darat untuk berkoordinasi tentang masa depan kapsul waktu beserta item-item yang ada di dalamnya. Kapsul Waktu Patung Singa Beberapa waktu yang lalu, sebuah kapsul waktu berhasil ditemukan oleh para pekerja yang sedang membersihkan patung singa di atas bangunan Old State House di Boston, Amerika Serikat. Diketahui bahwa patung singa tersebut berwarna emas dan kapsul waktu ini ditemukan saat patung singa tersebut diturunkan untuk dibersihkan dan diperbaiki. Sebenarnya, beberapa tahun sebelumnya kapsul waktu ini ditemukan, salah seorang keturunan pembuat patung sudah mengirimkan surat ke pihak Bostonian Society untuk mengingatkan tentang kapsul waktu tersebut. Akhirnya, beberapa tahun kemudian, pihak Bostonian Society membongkar bagian mahkota patung singa tersebut untuk mengeluarkan kapsul waktu yang ada di dalamnya. Ketika mahkota singa tersebut dibongkar, ada sebuah kotak tembaga yang ditemukan di dalamnya dan diperkirakan berasal dari tahun 1901. Di dalam kapsul waktu tersebut terdapat daftar nama pejabat kota dan negara tersebut, beserta perannya untuk kota Boston. Selain itu, ada juga koran Boston, beberapa foto dan pin yang digunakan saat kampanye oleh calon presiden saat itu, yaitu Tidore Roosevelt dan William McKenley. Kapsul Waktu Dano Vostok Beberapa waktu yang lalu, sebuah kapsul waktu berhasil ditemukan di wilayah Antartika. Biasanya, kapsul waktu akan berbentuk kotak yang berisikan beberapa barang dan dokumen penting. Namun, kapsul waktu yang berhasil ditemukan di wilayah Antartika ini berbeda dari temuan kapsul waktu pada umumnya. Diketahui bahwa kapsul waktu yang ditemukan di wilayah Antartika ini berupa Danau Prasejarah dan danau ini adalah Danau Vostok yang diduga sudah ada sejak 14 juta tahun yang lalu. Para tim ilmuwan dari Rusia berhasil menemukan Danau Prasejarah tersebut setelah melakukan penggalian selama 20 tahun di wilayah tersebut. Proses penggalian yang memakan waktu sangat lama ini karena Danau Vostok tersembunyi di balik lapisan tebal es Benua Antartika dan membuatnya tidak terlihat. Para ahli menjelaskan bahwa Danau Vostok termasuk sebagai salah satu Danau Prasejarah terbesar karena menutupi area seluas 15.000 km persegi. Meskipun tertutup es dalam waktu sangat lama, para peneliti percaya bahwa masih ada kehidupan di danau ini seperti ikan-ikan dan tumbuhan yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Kapsul Waktu Gedung Parlemen Sebuah kapsul waktu berhasil ditemukan di sebuah gedung parlemen milik Amerika Serikat. Setelah lama tersimpan di gedung tersebut, akhirnya kapsul waktu itu dibuka dan antusiasme terasa saat kapsul waktu yang tertua di Amerika Serikat itu dibuka. Dari sebuah siaran terlihat pembongkaran kapsul waktu dilakukan di sebuah ruangan di museum di mana terdapat lukisan George Washington di Boston. Diketahui bahwa butuh waktu selama 7 jam untuk mengeluarkan kapsul waktu dari gedung parlemen yang ada di wilayah Massachusetts tersebut. Selain itu, dibutuhkan waktu selama 4 jam untuk para petugas museum dalam melonggarkan sekrup yang mengunci kota kapsul waktu tersebut dan 1 jam untuk mengeluarkan semua benda di dalamnya. Mereka khawatir barang-barang di dalamnya rapuh karena telah melewatkan waktu bertahun-tahun di dalam kotak kecil itu. Salah satu temuan yang dikeluarkan dari dalam kapsul waktu yang berusia 220 tahun ini adalah 5 lipat koran dari era koloni Massachusetts. Tidak hanya itu, ada juga 24 koin uang logam di dalam kotak dan piring perak yang diduga dibuat dan diukir oleh River. Sementara itu, terdapat juga uang logam di dalamnya termasuk koin setengah sen, 1 sen, 10 sen, dan koin 25 sen. Set koin tersebut termasuk shilling bergambar pohon pinus di tahun 1952 dan medali tembaga bergambar George Washington. Diketahui bahwa kapsul berbentuk kotak tersebut ditanam di dalam fondasi gedung deper oleh River dan Adams. River sendiri adalah pemahat dan juga merupakan pahlawan perang revolusi, sementara Adams merupakan gubernur Massachusetts dan pemilik perusahaan bir. Kapsul Waktu Steve Jobs Beberapa waktu yang lalu, sebuah kapsul waktu milik pendiri Apple Steve Jobs akhirnya berhasil ditemukan oleh para petugas di wilayah Colorado, Amerika Serikat. Diketahui bahwa kapsul tersebut dikubur oleh Steve Jobs pada tahun 1983 setelah Konferensi Internasional Design Conference in Aspen, Colorado. Kapsul yang meniru Aspen Time Tube ini sempat digali pada tahun 2000. Karena landscape di area penguburan sudah sangat berubah, maka kapsul dan isinya pun hilang. Kemudian, penggalian pun dimulai kembali yang dipimpin oleh seorang arsitek dan merupakan salah satu anggota dari grup yang mengubur kapsul tersebut pada tahun 1983. Selain itu, ada juga ahli arkeologi yang memiliki kontribusi besar pada penemuan kapsul tersebut. Diketahui bahwa isi kapsul sepanjang 13 kaki milik Steve Jobs ini cukup mengejutkan dan jauh dari dugaan banyak orang. Kapsul sebesar itu ternyata berisi mouse dari komputer produksi Apple pertama, ada juga Lisa atau komputer yang memakai nama anaknya, dan ada pula Rubik Cube. Perekam 8 track berisi The Moody Blues, Majalah Vogue edisi Juni 1983, dan 6 pak Beer Ballantyne yang dipersilakan untuk diminum oleh penemu kapsul tersebut. Kapsul Waktu Siplock Seorang warga Austin, Texas bernama Rob Reich membuat sebuah kapsul waktu pada tahun 1978 ketika ia tinggal di wilayah Fontena, California. Kapsul tersebut merupakan sebuah tas siplock yang disegel dan disimpan dalam dinding rumah milik keluarganya. Dua tahun kemudian, mereka pindah ke Texas dan ia mengira tidak akan pernah melihat kapsul itu lagi seumur hidupnya. 36 tahun setelahnya, salah satu keluarga yang kini memiliki rumah tersebut menemukan kapsul tersebut saat melakukan renovasi. Diketahui bahwa ternyata ada sebuah tulisan dalam kapsul waktu tersebut yang mengatakan, siapapun yang menemukan ini, nama saya Robert Reich. Selain itu, ditemukan juga beberapa koin dan clipping koran keluaran tahun 1978. Setelah menemukan kapsul waktu tersebut, keluarga ini mencari Robert Reich melalui beberapa media sosial namun gagal. Hingga akhirnya pencarian beralih ke stasiun televisi lokal yang menayangkan cerita tersebut. Usaha ini pun akhirnya berhasil, Reich kemudian mendengar tentang penemuan itu dan senang bisa bersatu kembali dengan kapsul waktu miliknya tersebut. Kapsul Waktu Skotlandia Beberapa waktu yang lalu, sebuah kapsul waktu yang berisi item dari tahun 1890-an, termasuk apa yang dianggap sebagai botol whisky, telah berhasil ditemukan oleh para pekerja konstruksi di wilayah Skotlandia. Kapsul waktu berbentuk kotak logam seukuran kotak sepatu tersebut ditemukan terkubur jauh di dalam bagian jembatan Ruthven dekat Kingwisi di wilayah Cairngorms. Diketahui bahwa dalam kotak tersebut terdapat koran yang terlipat dari tahun 1894, sebuah gulungan kertas dan botol. Setelah menemukan kapsul tersebut, barang-barang di dalamnya telah disumbangkan ke The Highland Folk Museum yang ada di dekat wilayah Newtonmore. Diketahui bahwa para pekerja dari perusahaan konstruksi dan infrastruktur Morgan Sindel, menemukan kapsul waktu tersebut ketika bekerja untuk mengganti jembatan. Kapsul waktu apartemen Paris Beberapa waktu yang lalu, sebuah kapsul waktu berhasil ditemukan di wilayah Paris, Perancis. Diketahui bahwa kapsul waktu satu ini sangat unik dan lain pada kapsul waktu yang sejauh ini ditemukan, yaitu sebuah apartemen milik seorang aktris di tahun 1942. Pada tahun 1942, aktris dan juga sosialita bernama Madame de Florian, melarikan diri dari nasi dan meninggalkan seluruh apartemen miliknya. Namun, ia terus membayarnya selama 70 tahun yang membuat apartemen tersebut tetap utuh. Ketika ia meninggal pada usia 91 tahun, keturunannya menemukan apartemen tersebut tidak tersentuh dan penuh dengan harta karun, termasuk lukisan yang dijual seharga lebih dari 2,2 juta dolar, serta sebuah boneka burung unta yang sangat langka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!